Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Penyeluruh semua Apa kabarnya? Bersama ini, dalam video kali ini saya akan mempraktekan ya bagaimana cara pendaftaran sebagai koordinator pada aplikasi SIMLATLUKP Oke, sebagaimana kita tahu aplikasi ini masih baru dan masih sangat membagomkan sebenarnya sangat simpel sekali Bapak, Ibu ya dan kita cukup ikutin petunjuknya Oke, pertama-tama kita masuk ke halaman SIMLATLUKP .bigjack.id ya ini infonya sih masih halaman sementara mungkin halamannya akan berubah Oke, kita ke menu login menu login, Bapak, Ibu ini untuk koordinator ya untuk koordinator dulu nanti setelah koordinator nanti bisa meng-approve teman-temannya penyelur di kabupaten kota baru nanti saya akan buatkan coba tutorial bagaimana cara teman-teman penyelur semua untuk membuat akun oke, kita ke menu login lalu disini daftar ya daftar dulu dari awal itu daftar dulu kita coba daftar oke nama pengguna nah nama pengguna ini saya sarankan untuk membuat identitas sebagai koordinator yang aktif ya underscore misalkan kabupaten kotanya Musi Rawas oke misalkan nama koordinatornya siapa gitu Henry misalkan oke lalu kita masukkan alamat email yang aktif ya alamat email Bapak Ibu yang aktif saya misalkan ini email saya ini oke password nah password ini password yang mudah-mudah aja Bapak Ibu bisa saya sarankan bisa nomor handphone atau yang pokoknya mudah-mudah aja lah biar mudah diingat gitu kan oke saya buat disini saya buat sangat mudah sekali oke ini untuk konfirmasi ketik lagi passwordnya centang setuju lalu buat akun oke berarti disini tertulis password harus 8 karakter ya oke jadi kita coba untuk membuat 8 karakter oke kita coba klik centang setuju terus buat akun oke disini udah udah muncul ya udah akunnya udah masuk nah disini nanti biasanya ini kan update karena saya udah punya password disini tapi kalau yang belum tapi kalau yang belum biasanya dia save atau tidak nah untuk untuk Bapak Ibu sekalian saya sarankan untuk save ya save jadi gak akan lupa muncul terus disini oke nah selanjutnya nah selanjutnya munculnya namanya udah ada nih koordinator musil awas underscore entry nah tapi disini masih normal user ya normal user jadi Bapak Ibu bisa sekalian update disini sadmingkalnya apa misalkan provinsinya Sumatera Selatan kebapakannya musil awas oke kecamatannya bisa dipilih lah mau dua kecamatan oke bisa klik lagi oke di update update sukses seperti ini lalu disini kirim permohonan nah karena Bapak Ibu sebagai koordinator belum ya klik disini dulu nah disini ada tiga admin sadmingkal penyuluh sama admin pusat nah jadi Bapak Ibu kirim permohonan sebagai penyuluh dulu sebagai penyuluh sebagai penyuluh nanti yang meng-approve adalah admin dari sadmingkal dan admin sadmingkal yang akan menunjuk sebagai koordinator ya oke jadi sekarang kirim permohonan kirim permohonan udah seperti ini sampai tahap seperti ini Bapak Ibu menunggu agar di-approve sama sadmingkal jadi sekarang untuk sekarang saya coba untuk approve dulu ya approve dulu koordinator musil awas sendiri saya ganti dulu nah ini admin saya saya approve nah nanti ini diingat buat koordinator ya bagaimana cara untuk meng-approve teman-temannya di kabupaten kota klik di approve pengguna ya disini muncul koordinator musil awas sendiri kita approve dulu saya approve dulu oke sukses lalu saya jadiin koordinator nah ini kan muncul ini 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 yang yang ngelakuin ini untuk admin sabmingkal ya admin sabmingkal jadi Bapak Ibu tidak perlu ngelakuin saya tambahkan oke sudah sukses sudah sukses kita kembali lagi ke akunnya koordinator oke emailnya diingat ya Bapak Ibu sama passwordnya tadi oke disini sudah masuk ke akunnya koordinator disini tetap penyuluh tetapi yang membedakan adalah warna merah ini dia sudah sebagai koordinator nah menunya pun nanti beda sama teman-teman yang menyuruh jadi setelah ini koordinator ngapain ya lanjut ke meng-approve teman-temannya yang di kabupaten kota oke sampai sampai tahap ini itu sudah akun Bapak Ibu sudah menjadi akun koordinator terima kasih Bapak Ibu koordinator atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih mohon maaf atas kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum